Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast STT Senpol Bandung. Tema podcast kita pada hari ini adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka dari itu langsung saja saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Halo, shalom teman-teman yang ada dimanapun hari ini lagi nonton podcast dari Sekolah Tinggi Teologi St. Paul Bandung. Hari ini kita ketemu lagi nih di podcast minggu ini. Nah di podcast minggu ini Alexa gak sendirian nih hari ini Alexa ditemenin sama dua bapak-bapak yang hebat banget, yang keren banget pastinya. Oke boleh dikenalin dulu dari bapak yang paling ujung, bapak siapa? Iya nama saya Pak Yusuf, saya tinggal di Bandung Barat. Saya pelayanan dengan Pak Anton Mokar di LPBS di Bandung. Oke, kalau boleh tahu LPBS itu apa tuh Pak? Takutnya ada teman-teman di luar sana yang masih bingung nih LPBS itu apa. LPBS itu kepanjangan dari Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Terus kita beralih dulu nih ke bapak yang kedua di sebelah saya dengan bapak siapa? Iya, nama saya Anton Mokar, saya dari Cimahi. Pelayanan saya di Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda. Dan sudah 30 tahun saya melayani di tempat itu. Wow, 30 tahun loh teman-teman. Mungkin dari antara teman-teman juga kalau 30 tahun nih belum nyampe kali ya, umurnya masih di bawah itu lah ya Pak ya. Oke, kenapa nih bapak-bapak berdua ini milihnya di budaya Sunda? Padahal bisa nih budaya-budaya yang lain gitu sebenarnya. Apa yang apa ya, jadi alasan khususnya bapak nih kenapa milih budaya Sunda? Ya, kenapa ada LPBS, kenapa kita harus pakai pelayanan Sunda? Karena suku Sunda adalah suku terbesar di dunia yang belum dijangkau oleh Injil. Jadi dalam dunia misi itu ada kriteria di mana kalau ada suku bangsa yang jumlah orang percayanya kurang dari 1% itu dikatakan sebagai UPG, Unreached People Group. Jadi suku yang terabaikan. Sunda itu jumlah penduduknya ada 40 juta jiwa. Tapi yang belum percaya kepada, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kurang dari 1%. Mungkin 0,0 berapa begitu. Jadi sekarang ini kira-kira antara 30.000 sampai 100.000 saja yang percaya kepada Tuhan Yesus dari 40 juta. Kalau misalnya 40 juta ya, kalau 1% saja itu mesti 400.000 orang. Kalau 1%, ini kan kita masih kurang. Masih kurang sekali. Jadi bapak mengkhususkan untuk suku Sunda saja. Karena menurut Pak Anton nih, suku Sunda itu masih banyak yang orang-orangnya belum percaya mungkin ya. Atau belum ini sama Tuhan Yesus. Kalau dari Pak Anton sendiri, apakah jawabannya sama atau ada jawaban lain? Sebetulnya sama. Sama ya, sama saja. Oke. Teman-teman daripada kita berlama-lama lagi, kita hari ini mau mulai nih ke inti bahasan dari podcast kita di minggu ini. Jadi di minggu ini tuh kita punya tema, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, dari pertanyaan pertama saya nih buat kedua bapak. Mungkin hari ini kita mau membahas landasan dari Matthew 10 ayat 16 nih. Itu seperti apa nih Pak? Dengan korelasinya dengan tema kita hari ini yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bisa dari siapa nih Bapak? Siapa dulu nih? Oke, saya dulu deh. Anton, oke. Jadi berkaitan dengan penginjilan kita harus cerdik. Kenapa? Karena berita Injil itu adalah satu berita yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Sehingga kalau kita di Indonesia, begitu kita berbicara sesuatu sedikit saja tentang kristenan, maka akan muncul image kristenisasi. Sehingga Injil itu harus dibungkus dengan baik, kita harus cerdik. Misalnya LPPBS, kami masuk melalui budaya Sunda. Seperti Pak Yusuf, misalnya pakai bendo, lalu berbicara bahasa Sunda. Injilnya juga pakai Injil bahasa Sunda. Orang akan lebih tertarik. Jadi kita harus cerdik menyampaikan sesuatu supaya tidak dipandang orang sebagai kristenisasi. Atau misalnya saya masuk satu daerah ke tempat Pak Yusuf misalnya dulu. Saya masuk untuk memberkati di sana supaya saya tidak dicurigai karena saya orang kristen. Maka kami di situ waktu itu bikin program air bersih, bikin jalan, lalu saya tanam pohon. Sehingga orang berpikir bahwa saya adalah sebagai seorang pengusaha atau petani pohon. Padahal di situ kami terus memberitakan Injil. Itu bagian daripada cerdiknya. Jadi kita masuk di sana dengan cerdik supaya kita ditolak. Tulusnya, kami betul-betul tulus. Kami memberi air kepada masyarakat tulus tanpa pamrih. Kami memberi jalan kepada masyarakat juga tulus tanpa pamrih. Saya kira itu hal-hal yang harus kita inikan. Dan Pak Yusuf juga punya pengalaman yang lain tentu dengan cerdik dan tulus itu. Oke. Mungkin bisa disambung dulu nih sama Pak Yusuf nih ceritanya. Sama seperti yang tadi Pak Anton katakan. Kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Saya di dalam pelayanan khususnya di Citata. Apa yang saya lakukan itu ya pendekatan dengan warga sekitar. Kita melihat sekarang anak-anak itu mereka butuh seperti les komputer. Saya di rumah mengadakan les komputer dengan keperluan mereka. Jadi secara tidak langsung saya bisa beradaptasi dengan mereka. Saya bisa ngobrol dengan mereka. Dan di akhir sesi acara itu kita bisa ada kebersamaan. Nah dari situ saya bisa pendekatan dengan mereka. Sama yang dilakukan dengan Pak Anton tadi. Saya di tempat saya itu susah air. Bagaimana saya caranya untuk mendekati mereka supaya mereka itu bisa dekat dengan saya gitu. Saya mengadakan selang dari sumber air itu ditarik ke rumah-rumah. Jadi kita bagikan ke tiap rumah. Nah dulu itu sangat susah sekali untuk masuk air ke tempat saya. Nah waktu saya ada di situ. Nah air itu mereka sudah menikmati. Enak ke setiap rumah gitu. Nah di situ saya bisa ngobrol dengan mereka. Jadi injil bisa sampai kepada mereka. Mungkin seperti itu. Waduh keren banget ya teman-teman. Jadi pendekatan dari Pak Yusuf sama Pak Anton ini dari pendekatan budaya juga nih. Terutama kita kan lagi ada di. Kita berada dan kita tumbuh di Tatar Sunda kali ya Pak ya. Jadi kalau tadi Pak Anton bilangnya menurut Bapak ini. Jadi pendekatannya tuh lewat budaya nih. Dari kayak menanam pohon ya Pak ya. Terus Pak Yusuf juga dari mengajarkan komputer kepada anak-anak. Nah mungkin dengan cara-cara seperti itu nih. Kita bisa memberitahukan injil gitu. Kepada orang-orang yang mungkin belum dekat nih dengan Tuhan Yesus. Benar gak sih Pak kayak gitu. Takutnya salah nih. Ya Kak Alexa. Sekarang ini kita kan jamannya juga medsos. Kalau tadi pendekatan yang cerdik itu dengan apa namanya pengembangan masyarakat. Tetapi di jaman medsos juga kita mesti terlibat. Karena medsos ini punya peran yang sangat besar. Nah bagaimana kami berusaha untuk cerdik. Kami membuat film. Sebetulnya itu film untuk memberitakan kabar baik. Jadi ada satu film yang nanti boleh teman-teman tonton. Namanya film Mang Mitra. Jadi film Mang Mitra itu berbicara tentang injil. Tetapi dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Masalah sehari-hari yang dikemas dalam bentuk film. Jadi kita bikin film Mang Mitra. Jadi nanti bisa lihat di Youtube ada film Mang Mitra. Lalu kita bikin juga kotbah berbahasa Sunda. Sekolah Minggu berbahasa Sunda. Ini dalam rangka kita berusaha menyampaikan kabar baik kepada mereka tanpa ada unsur kristianisasi. Jadi harus cerdikan seperti ular. Tapi kita juga memanfaatkan teknologi. Seperti sekarang ini ada podcast di STT Saint Paul. Ini juga bagian daripada cerdik. Bagaimana injil bisa disampaikan. Orang bisa mendengar kabar baik. Ya keren banget ya teman-teman. Jadi apa ya. Dari budaya kita bisa nih menginjilkan atau memberitahukan tentang kabar baik ke sesama kita. Saudara-saudara Kristen kita di luar sana ya Pak. Oke. Lanjut lagi nih Pak. Pertanyaan kedua. Mengapa nih sebagai murid Kristus itu kita harus memberitakan injil dengan cerdik dan tulus. Tadi kan dari Pak Anton dulu nih. Sekarang kita mau dengar dari Pak Yusuf dulu nih. Gimana nih Pak menurut Bapak? Iya. Kita harus cerdik ya. Karena dalam pemberitaan injil untuk orang Sunda itu dibilang sulit. Ya sulit dibilang tidak juga. Sebetulnya kalau kita mau ya tidak terlalu sulit juga. Dan intinya kita untuk memberitakan injil itu kan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu ya. Supaya kita menyampaikan kepada mereka supaya mereka mendengar injil. Nah dengan cara itu ya kita bisa mereka mendengarkan injil itu banyak cara yang kita harus lakukan. Apalagi dengan zaman sekarang ini medsos itu sangat kental di anak-anak muda. Sama juga ibu-ibu juga sekarang kebanyakannya main HP gitu ya. Nah dari situ kita bagaimana supaya kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Mentor saya waktu itu pernah bilang kamu harus tiap hari baca amsal paling tidak satu pasal satu hari. Jadi kalau saya baca amsal itu dalam satu pasal itu satu ayat kita ambil dicuplik lalu kita di share di dalam FB. Jadi mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita itu sangat gampang untuk saat ini untuk mereka dapat mendengarkan firman Tuhan melalui injil itu. Wih keren banget ya. Jadi ada minimal sehari satu ayat kali ya Pak. Iya. Kalau dari Pak Anton gimana nih Pak? Iya. Orang itu sesungguhnya paling senang mendengar kabar baik. Tetapi yang disajikan di media sosial baik itu di televisi atau media cetak banyaknya yang muncul adalah kabar buruk. Misalnya terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi itu semua kabar buruk. Dan orang juga banyak sekali. Jadi kalau kita buka media sosial baik itu cetak, elektronik atau apa yang paling muncul banyak itu kabar buruk. Nah sementara injil itu adalah kabar baik. Sayangnya banyak orang yang seringkali takut mendengar kabar baik. Kenapa takut mendengar kabar baik? Karena mereka takut masuk agama tertentu. Padahal kabar baik itu bukan berbicara tentang agama. Tetapi tentang keselamatan. Dan semua orang ingin selamat. Nah bagaimana kita sekarang mengemas kabar baik itu tanpa harus menggusur atau menarik seseorang pindah agama. Jadi bagaimana kabar baik itu disampaikan? Tuhan Yesus turun ke dunia ini bukan untuk orang Kristen. Tetapi untuk seluruh umat manusia. Nah bagaimana kita bisa mengemas Tuhan Yesus yang ingin menyelamatkan semua umat manusia. Harus kita kemas dengan baik. Sehingga semua manusia dari seluruh ras, suku, agama begitu ya. Bisa terima kehadiran Tuhan Yesus. Dan kabar baik itu betul-betul harus dikemas secara cerdik. Sehingga orang dapat memahami bahwa kabar baik itu adalah untuk semua manusia. Bukan untuk golongan tertentu saja. Oke. Sampai merinding ya teman-teman. Ini Alexa hari ini dengerin jawaban dari Pak Yusuf sama Pak Anton. Keren banget sih. Nah oke pak. Terus selain pengalaman yang tadi mungkin ada pengalaman lain gak sih? Dari kedua bapak ini tentang apa ya? Tentang mungkin pelayanannya atau penginjilannya nih kepada orang-orang yang mungkin. Kalau bapak-bapak kan sekarang di suku Sunda mungkin ada pengalaman yang lain Pak yang mungkin teman-teman disana juga pasti penasaran nih. Pasti bapak-bapak disini juga punya pengalaman yang bisa memotivasi kita lah untuk tetap bisa memberitakan kabar baik atau memberitakan injil kepada teman-teman kita di luar sana. Nah gimana nih? Dari siapa bapak siapa dulu nih? Pengalaman yang lain. Kak Alexa injil itu pertama kali disebarkan itu dari daerah timur. Jadi dari timur tengah itu budayanya budaya timur. Nah sementara kita juga di Indonesia termasuk sebagai orang dengan budaya timur. Jadi sesungguhnya injil yang disampaikan dari budaya timur masuk ke budaya timur harusnya tidak susah, tidak mengalami kesulitan. Sayangnya penyebar injil yang masuk ke Indonesia kebanyakan berasal dari barat. Sehingga injil masuk ke Indonesia itu sudah dikemas dengan budaya barat. Padahal aslinya injil itu berasal dari budaya timur. Tuhan Yesus itu budaya timur. Kita Indonesia juga budaya timur. Yang menjadi kesulitan sekarang adalah karena ada gap budaya. Misalnya gini Kak Alexa. Kalau ada orang Sunda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena yang menyebarkannya orang Belanda penjajah waktu itu. Sehingga orang Sunda dimusuhi kalau jadi Kristen. Karena dikatakan oh kamu mah ikut agama penjajah, ikut agama Belanda. Kenapa? Karena yang menyebarkannya orang Belanda yang notabene adalah penjajah. Nah sehingga itu mengalami kesulitan kan. Injil itu kenapa? Karena pakai budaya barat. Apalagi zaman dulu kalau ke gereja itu mesti pakai jas kan. Yang kotbah harus pakai jas dan sebagainya. Nah supaya kita bisa diterima dengan baik oleh orang Sunda. Supaya orang Sunda itu merasa bahwa dia juga bagian dari pengikut Tuhan Yesus. Maka kami kemudian melakukan satu terobosan. Misalnya dia tetap orang Sunda. Makannya makan sambal, makan lalap. Budayanya budaya Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Tetapi hatinya sudah hati Tuhan Yesus. Ini Pak Yusuf pakai blankon. Sama aja dengan yang lain. Tapi hatinya sudah hati Tuhan Yesus. Nah kita mengemas budaya timur. Supaya khususnya budaya Sunda ini diterima oleh orang Sunda. Supaya Injil bisa masuk. Jadi kita pendekatan budaya. Supaya orang Sunda tidak canggung. Tidak merasa saya jadi asing di budaya saya. Karena seringkali dikatakan ketika jadi Kristen itu sudah asing. Padahal enggak. Karena Kristen juga bisa pakai budaya. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9.19 katakan Kepada orang Yahudi aku harus seperti orang Yahudi. Meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Yahudi. Kepada orang Yunani aku harus seperti orang Yunani. Nah kalau kepada orang Sunda aku harus seperti orang Sunda. Tapi aku tidak hidup di bawah hukum Sunda. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Itu bagian pengalaman yang lain. Jadi budaya ini sangat luar biasa. Karena budaya ini tidak beragama. Budaya ini bisa dipakai siapa saja. Nah karena itu kita bisa pakai budaya Sunda. Untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga semakin banyak nanti orang Sunda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pengalaman yang lain. Wih keren banget ya. Oke boleh dulu nih dilanjutin sama Pak Yusuf nih. Iya kalau pengalaman buat saya itu kita harus dulu seperti Merpati ya. Nah waktu itu saya bagaimana karena saya dari latar belakang bukan kepercayaan Kristen awalnya ya. Nah bagaimana saya waktu itu berpikir bagaimana nih orang tua saya supaya diselamatkan. Saya berpikir bagaimana caranya ya untuk orang tua saya tidak mungkin rasanya mereka untuk diselamatkan. Karena mereka itu sangat kental dengan kepercayaan mereka. Tetapi saya waktu itu diberi hikmat oleh Tuhan. Bahwa kita itu harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi saya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Karena dulu saya orang kampung. Kalau saya itu dari orang kampung pergi ke kota. Biasanya orang kampung pulang ke kota. Dari kota pulang ke kampung itu kan suka ada perubahan yang drastis gitu. Tetapi waktu itu saya melakukan lagi seperti hal yang saya dulu ada di kampung. Nah dari situ orang tua saya melihat kenapa anak saya itu beda dengan yang lain. Nah dari situ orang tua saya berpikir dari kesaksian orang tua saya kenapa itu bisa anak saya bisa seperti itu. Nah saya tidak menyampaikan Injil secara langsung. Tetapi saya menyampaikan Injil secara perbuatan yang kita lakukan. Akhirnya orang tua saya kalau diceritakan panjang itu ya. Akhirnya orang tua saya bisa percaya. Nah karena kita harus tulus. Jadi kita melakukan apa yang kita lakukan itu orang lain bisa melihat. Jadi kalau kata firman Tuhan itu kita harus dengar dan melakukan. Nah seperti itu. Sampai speechless ya Alexa gak tau nih mau ngomongnya. Soalnya ini keren banget secara dari Pak Anton sama Pak Yusuf buat menyebarkan Injil ke budaya Sunda. Dan mungkin teman-teman lain di luar sana saudara-saudara kita yang lain di luar sana tuh. Benar-benar beda nih dari yang biasa kita temuin. Nah dari cerita Bapak-Bapak berdua nih Alexa pengen tau selama Bapak-Bapak ini dari Pak Anton dan Pak Yusuf menyebarkan Injil. Menyebarkan kabar baik Tuhan ke sesama. Apa sih Pak suka dukanya? Ya. Boleh nih Pak Yusuf? Eh iya Pak Yusuf dulu. Kalau sukanya ya itu yang tadi saya saksikan orang tua saya waktu pas terima Tuhan. Itu kesukaan yang sangat besar. Khususnya untuk seorang penginjil. Kalau ada orang satu diselamatkan. Wah itu suka besar itu. Yang dukanya ya. Kalau ada saudara kita yang masih kita doakan. Kita beritakan firman Tuhan tetapi mereka masih tertutup. Ya itu duka buat kami seperti itu. Mungkin dari Pak Anton ada tambahan. Tentu seperti firman Tuhan. Satu orang bertobat malaikat di surga bersorak-sorai. Kita ingin. Ini orang Sunda 40 juta. Kalau bertobat satu dua tuh rasanya gembira sekali. Itu kan kesukaan besar. Kenapa? Ya sedikit-sedikit tetapi nanti lama-lama jadi bukit. Begitu ya. Apalagi nanti ke depan mungkin akan terjadi panen raya yang sangat besar. Dimana jutaan orang Sunda bertobat kepada Tuhan tentu akan mengalami suka. Cita yang sangat luar biasa. Dukacitanya tentu dalam setiap layanan kita akan menghadapi banyak tantangan. Ya kita diancam, dicemoo. Dulu ada satu majalah dari pihak agama seberang yang mengancam keberadaan kami. Jadi kami itu diancam oleh satu majalah yang sekarang majalahnya sudah tidak terbit lagi. Majalah itu mengetahui gerakan bagaimana terjadinya pemberitaan kabar baik melalui lembaga kami. Dan lembaga kami dapat ancaman, dapat intimidasi. Tetapi dukacita itu merubah menjadi satu motivasi bagi kami. Bahwa ketika kami dibenci, ketika kami diperlakukan tidak baik, itu tandanya kita berada di jalur yang benar. Karena sesungguhnya iblis tidak suka kalau ada orang yang memberitakan kabar baik. Jadi kalau ada perlawanan, kita itu sedang berseberangan dengan iblis. Kenapa? Karena iblis tidak suka. Iya benar ya. Jadi mungkin di luar sana juga masih ada ya ketika kita ingin memberitakan kabar baik, ketika kita ingin istilahnya menyelamatkan orang-orang di luar sana, masih ada yang tidak suka ya Pak sama apa yang kita lakukan. Dan itu jadi tantangan kita sendiri nih bagaimana kita bisa memberitakan injil, memberitakan kabar baik, tapi bisa diterima baik juga dengan masyarakat ya Pak. Kalau dari sebelum kita tutup nih, dari Bapak berdua mungkin ada tips-tips nggak buat teman-teman di luar sana? Nah gimana sih caranya biar bisa teman-teman di luar sana tuh bisa nih kayak Pak Anton sama Pak Yusuf bisa memberitakan injil secara cerdik dan tulus? Ya satu hal yang harus kita lakukan adalah kita seringkali berpikir bahwa ketika kita memberitakan injil, nomor satu yang ada di pikiran kita, kita takut. Kita takut, takut ditolak, takut banyak sekali ketakutan. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang injil, mengabarkan injil, injil itu punya kekuatan. Jadi injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita berbicara, membicarakan injil, tidak akan ada yang berani menolak. Penolakan itu akan terjadi setelah injil itu disampaikan. Kenapa? Karena injil punya kekuatan. Misalnya, saya sudah menyampaikan injil ke Pak Yusuf. Waktu saya menyampaikan injil kepada Pak Yusuf, Pak Yusuf tidak akan bereaksi apa-apa. Mungkin dia tidak akan langsung marah dan sebagainya. Tidak. Tetapi setelah dia terima injil itu, dia dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang akan menjadi berbahaya buat kita. Karena ketika kita menyampaikan, kita sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Jadi jangan takut. Nah, pesan saya yang terakhir, karena kita ini di akhir jaman, ini waktu kita sudah sempit. Kami punya slogan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya, benar banget Pak. Jadi kalau bukan kita, ya siapa lagi ya Pak? Iya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Besok mati loh. Iya, benar juga. Kalau dari Pak Yusuf, bagaimana nih? Iya, tip mungkin hanya sedikit saja. Kalau kita ketemu dengan orang itu, kita bisa menyapa terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau kita ketemu dengan orang Sunda itu sangat gampang sebetulnya untuk kita ngobrol ya. Karena apalagi kita sudah pendekatan terlebih dahulu. Jadi kita bisa tanya, apa yang Anda syukuri? Jadi dari situ kita mendapat pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Jadi sesudah pertanyaan, apa yang Anda syukuri? Apa yang Anda gumuli? Tentunya orang Sunda itu banyak pergumulan. Nah, dari situ kita bisa masuk ke kehidupan mereka. Kita bisa mendengar apa pergumulan mereka yang dihadapi. Sesudah itu kita bisa tantang. Mau nggak kamu didoakan sama saya? Jadi itu ya, simple. Segitu aja dulu, nanti kita akan, alurnya itu akan mengikuti. Roh Kudus itu akan berbicara. Nanti kita sudah pertanyaan itu, itu akan mengalir seperti itu. Jadi, intinya kita kalau misalnya mau melakukan penginjilan gitu. Jadi yang pertama, kita nggak boleh takut ya Pak ya. Ya, jangan takut ya. Karena itu apa ya, kita mau memberitakan tentang Tuhan. Masa kita takut gitu kan. Terus yang kedua, ya kita nyapa ya Pak. Nyapa orangnya gitu. Karena dengan kita berkomunikasi awal, nanti juga akan mengalir gitu. Seperti air ya, kalau misalnya kita tahu juga ketika kita udah dekat, kita udah bisa komunikasi dengan baik. Pasti orang-orang juga akan menerima apa yang ingin kita sampaikan gitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang ini, pasti bakal panjang banget nih teman-teman. Nggak akan beres satu hari. Jadi, mungkin podcast kali ini harus berakhir nih sekarang. Cuman sebelum podcast kita berakhir, tadi kalau nggak salah Alexa tuh sempat dengar nih dari Pak Anton. Katanya Pak Antoni sering bawa podcast juga teman-teman. Dari podcast apa nih Pak, kalau boleh tahu. Biar teman-teman juga, mungkin dari podcast Bapak kan ada tentang penginjilan juga. Teman-teman bisa nonton juga gitu. Ada dua channel. Yang pertama itu Sanggar Mekar Asih. Di sana ada podcastnya berupa diskusi teologi yang namanya Gentra Kahuripan. Kebetulan saya salah satu hostnya. Lalu kemudian yang kedua channel Gawesau Yunan. Di sana ada Pilemang Mitra, ada Kotbah Sunda, ada Sekolah Minggu Sunda. Jadi, bisa kunjungi itu. Bisa ditonton ya teman-teman. Jadi, sambil nonton podcast STT St. Paul, bisa juga nonton dari podcastnya Pak Antoni. Kalau dari Pak Yusuf ada juga nggak nih? Sama. Oh, sama barengan. Oke. Sebelum kita menutup podcast hari ini nih Pak, boleh nih dari antara Pak Yusuf atau Pak Anton, boleh menutup dengan doa nih dari siapa. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh berbincang bersama-sama tentang penginjilan. Bagaimana kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan pada siang ini boleh memberi dorongan bagi kami untuk terus menyampaikan kabar baik. Berikan kepada kami semua keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu. Supaya kami bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti mertapati dalam menyampaikan kabar baik itu. Terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami sekalian dan seluruh pemirsa yang menonton acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Alexa mau ngucapin terima kasih banyak nih atas kesempatannya, atas waktu dari Pak Yusuf dan Pak Anton udah mau nih meluangkan waktu di podcast kita minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Anton dan Pak Yusuf sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton di luar sana. Alexa juga mau ngingetin, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel dari Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung untuk subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua. Sampai jumpa. Dadah.